Intro Mengejutkan Sukmawati Soekarnoputri Pindah agama dari Islam ke Hindu Putranya Muhammad Putra Al-Hadad Menyaksikan secara langsung Ritual Upacara Pindah Agama Sang Ibu Putri Presiden Pertama RI Diyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri Telah selesai menjalankan ritual Pindah ke agama Hindu atau Sudi Wadani Putranya Muhammad Putra Al-Hadad Turut menyaksikan secara langsung Ritual Upacara Pindah Agama Sukmawati Upacara telah berlangsung dengan baik Tadi dan langsung disaksikan oleh putra beliau Yang hadir langsung di Bali Mewakili keluarga Yaitu Bapak Muhammad Putra Al-Hadad Ujar Presiden D. Sukarno Center Arya W.K. Darna dalam keterangannya Kepada wartawan di Bali Pada selesai 26 Oktober 2021 Arya mengungkapkan Sukmawati telah resmi Memeluk agama Hindu Setelah melakukan rangkaian Acara Sudi Wadani Yang diselenggarakan di beberapa tempat di Bali Yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Giyanyar, dan Kabupaten Buleleng Rangkaian dilakukan sejak 25, 26, dan 27 Oktober Kemarin telah dilaksanakan upacara Melukat Yang dimana Ibu Sukmawati telah melakukan upacara penyucian diri di pantai utara Buleleng Yang dipimpin oleh pendeta-pendeta Yang dipimpin dan difasilitasi oleh para keluarga Dari Balai Agung Singaraja Yang dimana tempat leluhur dari Ibunda Bung Karno Ujarnya Selanjutnya malam tadi Petinggi D. Sukarno Center di Singaraja Melakukan jamuan makan malam Terbatas kepada Sukmawati Soekarno Putri Dalam acara seremonial itu Sukmawati juga menandatangani dokumen-dokumen pindah agama Yang nantinya berhubungan dengan Dinas Jatatan Sipil Setelah acara seremonial selesai Sukmawati mengikuti upacara ritual Sudiwadani Yang dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat Sukmawati Soekarno Putri Merupakan anak Soekarno yang memiliki jejak karir di bidang seni Ia mencoba memadukan dunia seni dengan politik Sama seperti yang dilakukan Soekarno semasa hidup Hal ini berbeda dengan pilihan karir kedua kakaknya Yakni Megawati Soekarno Putri Dan Rahmawati Soekarno Putri Yang memilih fokus di dunia politik Minat seni Sukmawati yang lahir di Jakarta 26 Oktober 1951 ini Telah dipupuk sejak usia muda Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1969 Sukmawati melanjutkan pendidikannya ke Akademi Tari di LPKJ Jakarta Ia lulus pada tahun 1974 Beberapa tahun kemudian Sukmawati memutuskan untuk terjun ke panggung politik Pada 1998 Dengan membangkitkan kembali Partai Nasional Indonesia atau PNI Di bawah nama baru PNI Supeni Di sela-sela karir politiknya Sukmawati juga seorang penggiat seni Ia menyukai seni tari, lukis, dan sastra Sukmawati juga kerap tampil dalam berbagai acara seni Salah satunya dia tampil membacakan puisi karyanya Bertajuk Ibu Indonesia dalam acara 29 tahun Ani Avanti Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 Namun puisi tersebut mengundang kontroversi Dan dinilai mengandung unsur penistaan agama Karena membandingkan cadar dan konde Serta suara azan dan kidung atau nyanyian Alhasil Sukmawati dilaporkan oleh sejumlah ormas dari berbagai kalangan Termasuk ACTA dan GNPF atas dugaan penistaan agama Hingga akhirnya kabar Sukmawati menjalani ritual pindah agama dari agama Islam ke Hindu Tersiar di publik Lantas apa itu murtad atau pindah agama? Topik pindah agama dari Islam ke agama lain menarik diperhatikan Salah satunya karena Indonesia mempunyai agama mayoritas Islam Banyak artis pindah agama Terakhir tokoh sekaligus anak proklamator Sukarno Sukmawati Soekarno Putri Murtad Tapi apa itu murtad? Menurut buku berjudul Murtad menurut perundangan Islam oleh Arif Saleh Rosman Murtad dalam bahasa Arab diartikan sebagai kembali berbalik ke belakang Sementara itu pengertian Murtad menurut syariat ialah seorang Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya Tanpa ada paksaan dalam usia tamis atau sudah mampu memilah dan memilih perkara Antara yang baik dari yang buruk Serta berakal sehat Secara etimologi, Murtad dimaknai para ahli fikih sebagai al-rujj, an-al-islam atau berbalik dari Islam Sedangkan secara terminologis, Murtad diartikan Abdurrahman al-Juzair atau dalam ahli fikih Al-Al-Madhib al-Arba'a Yakni sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir Setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas atau syar Berikut beberapa artis dan tokoh publik yang menjadi murtad 1. Asmiranda Asmiranda menikah dengan Jonas Riffano pada 17 Oktober 2013 Saat itu memang keduanya telah menjalani pacaran beda agama selama beberapa tahun Pernikahan digelar dengan akad nikah secara Islam Dan Jonas Riffano dikabarkan menjadi mu'alaf Namun pada 7 November 2013, pernikahan tersebut dibatalkan atas permintaan Asmiranda Selang satu bulan tepatnya pada 22 Desember 2013 Jonas dan Asmiranda kembali menikah dengan pemberkatan setelah Asmiranda menjadi pengikut Kristus 2. Ofi Sofianti Bantan personil duo Serigala Ofi Sofianti menikah secara Islam dengan Frankie Roring Pada tahun 2018 Frankie saat itu menjadi mu'alaf untuk menikah dengan Ofi Namun tak lama kemudian Frankie kembali memeluk agama Kristen Dan Ofi juga mengikuti sang suami Frankie sendiri mengaku tidak pernah mengajari istrinya ajaran agama Kristen Dalam kanal Youtube Hidup Untuk Bersaksi Ofi mengungkapkan alasannya pindah agama Karena ia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus Hingga tiga kali setelah meminta petunjuk sebelum tidur Dari situ Ofi mulai yakin untuk menjadi seorang Kristiani 3. Mestimes Mestimes diketahui berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 2018 Saat itu artis bernama lengkap Mestika Seni Caksana ini Masih berpacaran dengan Gerard Yohanes Mesti dan Gerard kemudian menikah pada Februari 2020 Saya adalah istri dari Gerard Yohanes Putra Kami menikah di tahun 2020 Februari Saya dibaptis tahun 2018 bersama Gerard Waktu itu kita masih pacaran Saya menjadi murid Yesus Dengan melewati Bible Study Untuk banyak pertumbuhan karakter saya Kata Mestimes melasir Youtube GKDI Bogor 4. Ina Indayanti Artis pindah agama Kristen ikut suami selanjutnya adalah Ina Indayanti Ina Indayanti dan Jeremy Thomas memutuskan untuk menikah Pada tahun 1994 di Singapura Karena perbedaan keyakinan Hingga kini pernikahan mereka telah berjalan selama 26 tahun Dan Ina Indayanti pun telah mengikuti agama suaminya Yaitu Kristen 5. Syarina Gunawan Aktris sekaligus model Syarina Gunawan menikah dengan Drian Delon setelah bercerai dengan suami pertamanya Taufik Rizky Setelah naik pelaminan dengan Delon, Syarina memutuskan untuk pindah dari Islam ke Kristen Terakhir Putri Presiden pertama RI, Dia Mutiara Sukmawati Soekarno Putri Yang telah menyelesaikan menjalankan ritual pindah agama ke Hindu atau Sudi Wadani Urusan hidayah serta isi hati seseorang hanya yang maha kuasa yang tahu Lagipula orang yang meninggalkan Islam tak lantas membuat kekuatan dan kekuasaannya pudar Toh apa yang terjadi pun tak lepas dari kehendak Tuhan Kita yang membutuhkannya bukan sebaliknya Terima kasih telah menonton Topik ini sedikit sensitif Mohon maaf atas kesalahan dan segala sesuatunya yang tidak berkenan Artikel ini dikutip dari cnnindonesia.com suarajatim.id serta rosediana.net Terima kasih telah menonton